Selamat berjumpa para pemeriksa, Bapak, Ibu, Guru seluruh Indonesia. Saya akan menyampaikan tentang trapezium usia saya. Trapezium usia saya ini saya buat sebagai syarat atau sebagai tugas dalam tiklat atau pendidikan guru penggerak Angkatan 5 dari Kota Singgawang. Saya Agus Wahidi, CKP Angkatan 5, SMA Negeri 1, Singgawang. Untuk trapezium yang saya buat, yang pertama adalah garis yang melengkung di sini adalah perjalanan saya usia sekolah. Yaitu dari usia 0-7 ini saya belum sekolah, baru masuk sekolah SD pada umur 7 tahun, kemudian lulus SMP 13 tahun, kemudian lulus SMA pada umur 20 tahun atau 19 tahun, kemudian pada 25 tahun ini saya sudah masuk ke usia kerja. Yaitu saya sampaikan di sini pada usia SMP ini, lulus SMP, dan pada usia lulus SMA di sini telah terjadi hal yang bernuansa negatif dan bernuansa positif. Untuk hal yang bernuansa negatif, saya alami pada waktu saya lulus SMP. Yaitu ketika saya pada acara perpisahan di SMP Negeri 1 Pertarukan waktu itu, saya menghadiri acara perpisahan dan di sana disebutkan 10 besar dari siswa yang mengikuti ujian Eptanas, waktu itu namanya Eptanas Murni, sehingga diumumkan nilainya yang 10 besar ternyata dari yang diumumkan tersebut tidak ada nama saya. Nah, kemudian setelah saya lihat, besoknya ketika mendapatkan ijazah dan salinan NEM, baru ketahuan bahwa nilai saya jauh malah di atas mereka yang mendapatkan penghargaan waktu di perpisahan. Dari sini ada rasa kecewa, kemudian dari wali kelas menyarankan saya untuk melaporkan ke kepala sekolah bagaimana pindahkan atau bagaimana kelanjutannya. Ternyata tidak mendapat respon dari kepala sekolah, sehingga saya beranggapan, ya sudah lah, itu tidak terlalu penting bagi saya. Dan mungkin pada saat itu saya sedikit kecewa dan menganggap, wah mungkin karena saya adalah hanya seorang anak tukar mebel yang tidak terkenal oleh guru maupun oleh penjabat di sekolah. Sehingga yang dipanggil di sana adalah, rata-rata adalah anak guru yang ada di sekolah tersebut. Nah, selisih hal negatif ini, pada usia saya sekarang 48 tahun, dan pada waktu itu, umur saya 16 tahun waktu perpisahan, ya sehingga berjarak 32 tahun, ya 33. Ya 16-32 tahun yang lalu ternyata masih teriang-iang. Kemudian hal positif yang saya rasakan, yang saya alami ketika tahun 1995, terpilih menjadi Duta Jawa Tengah, dalam acara atau kegiatan berskala internasional, yaitu Kira Perlimatjahan Nasional, yang diikuti oleh 32 negara di dunia. Nah, pada sini, rasa percaya diri saya sudah mulai timbul, dan pada saat itu pula, saya mendapat berita bahwa saya diterima di perbantingan negeri pada waktu itu lolos UMBTM tahun 1995. Nah, pada hal positif ini selisih tahunnya adalah sekitar 28 tahun. Dan masih ingat. Dari terapisi musya ini, yang disampaikan ini sebagai talon guru penggerang, apa kaitannya? Di sini, saya mengambil bahwa ternyata kita harus hati-hati. Ketika menyampaikan sesuatu, atau berbos kecil apapun kepada siswa, maka biasanya itu akan diingat. Dan kita mempunyai anggil di situ tentang perkembangan anak. Apapun yang kita lakukan, menjadi sangat bermakna oleh siswa. Jadi, kita harus selalu memberikan hal-hal yang positif kepada siswa, agar perkembangan siswa, atau pendidikan karakter bagi siswa, juga akan tumbuh yang baik. Demikian, saya sampaikan terapisi musya saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.